Nama ku Arif, aku anak kedua dari tiga bersaudara. Aku tinggal bersama adik dan ibuku. Kakakku bekerja merantau jauh. Dia pengganti dari ayahku yang sudah lama meninggal. Aku dikenal sebagai anak yang nakal di sekolah, karena kelakuanku yang kurang sopan dan selalu melanggar aturan. Terima kasih. 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 Ya maaf dengar Halo Lai Halo Aku besok pergi sekolah sama Pak Jiri dulu ya Soalnya besok ada ulusan Maaf dulu ya Iya deh gak apa-apa Kedah Yes Cepet Jiri Ini Mbak Bu Bantuk Yang benar, Mak Ya, Mak, pulang Ya, Mak, ya, Mak Ada orang lagi Ya, Mak, ya, Mak Ya, Mak. Ya, Mak 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 Bermisi kak Iya ada keluar apa kesini Saya lagi cari pekerjaan kak Disini kakak menerima pekerja paruh waktu enggak? Maaf ya dek disini gak nerima pekerja paruh waktu Berarti memang gak bisa ya kak? Iya maaf ya dek Kalau begitu saya pulang dulu ya kak? Iya Kemana lagi aku harus cari kerja? Apa aku coba di bingkel dekat shola aja ya? Semoga kali ini aku bisa diterima kerja Amin Bermisi pak Emang gak bisa ya pak Saya bisa kok pak bekerja dengan baik dan bener Aduh sekali lagi maaf ya dek Sudah penuh Maaf ya pak waktunya Ya Perhatian Waktunya istirahat Telah tiba Hari ini motor kepake gak? Aku mau pinjam dulu bentar cari kerja Motornya kepake Soalnya Di bawah mama Mambut kepasan Kenapa kepake? Aduh Yaudah nanti aja ya Iya Aduh Kenapa? Tau nih motornya tiba-tiba gak mau hidup Kamu kenapa? Akhir-akhir ini kelihatannya murung terus Kemarin aku mau bantu ekonomi keluarga aku Aku kasihan liat ibu kerja Masalahnya aku masih sekolah Jadi gak ada yang nerima aku kerja Itu masalahnya aku lagi murung Kamu jangan pesasa ya Mungkin belum waksinya aja Semangat ya Iya Apa aku pinjam motor paman dulu aja ya? Kira-kira motornya kepake gak ya? Ah Telepon dulu aja deh Assalamualaikum paman Assalamualaikum paman Waalaikumsalam Motor paman hari ini kepake gak? Kayaknya enggak Kenapa Aku boleh pinjam gak hari ini buat cara kerja Ambil aja di rumah Di paman ada di rumah Oke paman Makasih ya paman Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Sudah azal Sholat dulu aja lah Allahu Akbar Nah kamu yang kemarin ngelilingin bapak ya nak Oh iya pak yang kemarin Sekarang bapak gimana pak Sudah sehat atau belum Alhamdulillah saya sudah sehat pak Kamu kenapa dari tadi bapak lihat burung terus Saya lagi cari kerjaan pak Saya lagi kembali ke rumah Terima dikarenakan saya masih sekolah Oh Kamu mau gak kerja di tempat bapak aja Emang boleh pak Saya masih sekolah pak Jadi susah Kalau mau kerja Sekolah aduk nih Oh Kebetulan di seberang itu Toko bapak Oh itu toko bapak Iya nak Jadi kita ke toko Ayo pak Ayo nak Terima kasih di sini saja Makasih Assalamualaikum Pak sekarang kamu kerja di sini untuk harga beras yang ini Rp20.000 per kilo Rp15.000 per kilo dan sekarang saya mau bertiba-tiba juga dimana teman-teman itu jelasnya kita langsung aja kamu kerja letak di ruang keluarga berjengkrama dan menimak buah hati kita sederhana hari-hari mulai ku jadinya dengan lebih baik aku terus belajar dan bekerja itu semua kulakukan untuk membayar perilaku dan sifatku yang sebelumnya jujur aku menyesal kenapa tidak mulai dari dulu dan sekarang aku mau bersyukur dengan hidupku dan pelajaran yang diberikan oleh sang semesta yang membuatku sadar dan menjadi lebih baik Nanti ajal kita tiba semoga saja niat baik yang terwujud segera asal kita Percaya dia malas segalanya jangan dulu lepas Yakin semua indah pecahkanlah mata padanya kita berserah semua indah pecahkanlah mata padanya kita berserah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!